Yang kecelakaan Cipali, saya pikir isunya ya ini, memang ada perbedaan kecepatan antara kendaraan kecil dengan kendaraan berat. Yang jadi pertanyaan itu adalah, mengapa si supir kok memilih jalan di lajur paling kiri? Karena biasanya kita tahu kalau kendaraan kecil itu cenderungnya untuk berjalan di lajur kanan, jadi kenapa dia berjalannya di lajur yang paling kiri? Kemudian juga jarak dengan truk yang ada di depannya juga cukup singkat, cukup pendek ya, hanya 4 meter, itu berarti kurang dari panjang kendaraan dia, bahwa ini adalah jarak yang sangat tidak aman, yang tidak berkeselamatan. Jadi mungkin patut diduga bahwa memang si supir itu mengantuk. Nah kemudian yang kedua untuk kecelakaan Panessa Angel, tadi saya sempat melihat sekilas lokasinya di Google Maps ya, ternyata lokasi kecelakaannya itu ada di ujung dari kurva S, yang pada akhirnya memang miring ke kiri tikungannya. Jadi tikungannya ini bukan tikungan tajam, dengan jari-jari yang cukup besar. Jadi mungkin setirnya itu juga cukup hanya di belokkan sedikit begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan adalah mungkin si supir ini tidak segera mengembalikan setirnya ke posisi lurus ya setelah itu. Mengapa dia tetap berbelok gitu, sedikit berbelok posisinya. Mungkin akibat dia mengantuk atau ada faktor distraksi lain. Nah ini juga mungkin yang perlu diselidiki lebih lanjut. Setelah itu mengenai kecepatan kendaraan, itu juga saya rasa bisa diinvestigasi lebih lanjut melalui speed camera yang ada. Kemudian juga melalui kecepatan rata-rata, kecepatan travel speednya ya. Ini saya cari-cari infonya belum ada di berita-berita yang menyatakan jam berapa si Panessa Angel itu berangkat. Ini kalau jam 12.36 sudah sampai di lokasi, mungkin kalau dia berangkat habis subuh berarti sekitar 7 jaman mungkin ya jaraknya dari Jakarta itu. Saya pikir dia mengemudi dengan kecepatan yang cukup tinggi.